Intro Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia telah mengirimkan surat penundaan kompetisi kepada Klub Liga 1 2020 Surat tersebut menunjukkan kompetisi akan dilanjutkan awal tahun 2021 Langkah federasi itu mengundang reaksi dari sejumlah kalangan seperti Keeper Madura United Satria Tama, Hardianto Kalau aku sih aslinya keputusan yang terbaik itu semua elemen itu keputusan terbaik menurut gue itu semua elemen itu imbasnya bagus Selanjutnya kalau dalam COVID ini, dalam pandemi ini masih tinggi mungkin untuk ditunda tahun depan itu juga salah satu alternatif yang bagus Karena pandemi masih tinggi ya dalam tanda kutip loh ya Kalau pandemi masih tinggi, tapi kalau pandemi sedang menurut saya ditunda ke tahun depan itu juga mungkin ya kalau harapan saya pribadi sebagai pemain mungkin bisa dipikirkan oleh orang Karena kenapa? Karena semua dari kita kan tentu sudah memenuhi apa yang dinamakan protokol kesehatan mulai dari swab test terus tanpa penonton Jadi kalau ditunda tahun depan atas dasar izin tidak boleh keramean ya keramean Itu menurut saya juga bisa dikaji ulang mungkin dalam artian keramean itu dari segi dari mana Bahaya kan penonton juga sudah dilarang kan jelas-jelas penonton sudah tidak dilarang Sedangkan pihak yang terlibat di dalam yang bertanding di dalam venue itu kan pihak-pihak sudah melihat swab test Jadi kan otomatis semua sudah netral dalam artian seperti itu Gitu sih tanggapannya jadi juga ada plus minusnya jadi kalau positifnya kalau pandemi masih tinggi seperti ini juga bagus Tapi kalau semuanya corona sudah bisa dikendalikan pandemi sudah bisa diredakan sudah bisa diturunkan Kemudian juga bisa dikaji ulang karena tadi karena bisa dimulai ulang karena kita semua sudah melihat protokol kesehatan gitu sih mas Kalau pendapat saya sendiri saya kalau saya kalau itu sih lebih baik diberhentikan jadi tahun 2020 clear dimulai lagi tahun 2021 Soalnya misalnya gini sih kalau 2020 ya kan tentu tentu kalau kita pandangan ke depan kalau liga tahun 2020 ditaruh di 2021 Tentu untuk mengawali liga tahun 2021 itu sangat mepet bener nggak karena karena tentu selesainya kan kita nggak tahu antara 3 atau sampai 4 bulan Kalau dengan format kemarin sebelum di berhentikan sebelum ini sebelum apa ada izin kepolisian nggak turin loh Itu kan selesainya Februari kan rencana kan Nah kalau kita dimulai tahun depan itu dalam artian kalau kita berhenti di Februari dimulai lah Januari Januari Februari Maret April Mei baru berhenti kita Kalau untuk kompetisi 2021 kita tentu tahu lah ada ada Piala Dunia kan Nah di dalam Piala Dunia itu tentu kita kan juga butuh pasti ada itulah nggak mungkin kompetisi sejalan penuh Pasti ada kayak vany-vany yang digunakan kan Jadi menurut saya juga lebih baik ya lebih baik kalau pribadi saya nih lebih baik di 2020 stop diberhentikan Dan terus dimulai lagi 2021 tentu itu persiapan juga cukup bagus akhirnya mas Nggak mepet nek nggak buruk-buru kita juga bisa mempersiapkan kan Tapi semuanya balik lagi kita sebagai pemain kan kita harus mengikuti lah peraturan yang dibuat dari PSSI Untuk PSSI ini ya harapan saya PSSI juga dari keputusan itu juga di pemain juga enak Selanjutnya giliran gelandang Madura United Guntur Ariadi yang ikut bersuara bahkan dia meluapkan kekecewaannya Ya kalau komentarnya sih kita sebagai pemain ya mungkin sedikit merasa kecewa ya Kita ada penundaan-penundaan dua dan beberapa kali ya maksudnya kita dari bulan apa itu ada kemungkinan katanya bulan Oktober Oktobernya katanya November November katanya Semudur Madura Januari ya itu kan kita juga planning kita Planning kita secara fisik sental pun kacau jadi antara kita persiapan kita Persiapan kita kayak depan tim juga target kita Kalau kita udah pasti Desember main ya kan kita bisa mengatur waktu Jadwal kita bisa mengatur waktu Kapan kita nambah fisiknya Kita misalnya kurang oh ini kurang masih Berapa minggu lagi kita bisa ngejar lagi Nambah latihan sendiri dan sebagainya Tapi kalau gak ada planning yang jelas Kompetisi yang sudah siapan dan sebagainya dan diundur-undur Kita ketemu kali kita udah nambah udah mateng Mentah lagi kita di nundang yang tadi Minta kita juga berubah kan Udah pasti udah Oh minggu depan main udah Ada semangat lagi untuk main Untuk pertandingan Ternyata ditunda lagi akhirnya kan kita juga merasa Kayak down gitu loh Minta kita aduh kok begini gitu loh Jadi ya gitu lah Kalau saya sih Menganu pribadi Pengennya menyudahi aja Tiga 2020 dengan status Rosmaya dan sebagainya Karena Apa yang namanya Pandemi ini kan Karena musibah Habis itu nanti 2021 kita mulai awal lagi Jadi persiapan lagi Semoga mungkin Mungkin bisa kan persiapan lagi Dan semuanya Nah kita kan bisa memulai Setelah format baru Yang bisa ditunjukkan oleh PSG Gimana kita bisa kayaknya Kalau memang Kan kita bisa Apa ya Namanya Mungkin saya juga setuju yang Lebih baik Memulai Kompetisi baru Bukan menglanjutkan Kompetisi yang lama Saya kan udah terlalu lama Namanya Jadi waktunya dari Hampir satu tahun Masa dibanjut Saya pribadi Lebih baik Itu Memulai kompetisi yang baru Jadi suasana baru Mungkin Di Masa new normal ini Kan udah Mungkin Asumsinya orang Oh udah ada vaksin dan sebagainya Jadi kita mulai kayak Kompetisi yang Sesuai tidak Kompetisi di dalam Sepak bola Dalam pandemi Virus Corona ini Senada dengan Guntur Fullback Madura United Risna Prahala Benta Juga kecewa Ya Kompetisi Ya Tangkepannya pasti kecewa lah Kita udah Persiapan Sudah siap Tinggal main Terus Yang aslinya Oktober Tiba-tiba Dibatalin Amin 2 Kan Pasti kecewa Terus Katanya yang Di bulan November Di gelar Mundur lagi Enggak jelas Kapan Kan Jadi Rabah-raba Mau Lanjutnya Kapan Sudah Enggak Jelas Dari Sisi Pemain Kan Tentu Bingung Juga Mau Ngapain Ya Kalau Menurut Secara Pribadi Mungkin Lebih idealnya Kita Mulai Baru Di 2021 Si Cuma Dari agenda WSI Kan Mungkin Gak mungkin Gak ada 2020 Kan Iya Kalau alasannya Pilkada Belkada selesai 9 Desember Mungkin Setelah Belkada Bisa Dikelar Turnamen Buat Nesain Liga Seperti yang 2014 Atau Gimana Kan Bisa Untuk Menyelesaikan Dan Nantinya Yang 2021 Bisa Jalan di Februari Atau Maret Nanti Kita Kita Apa Kayak Libur Pertengahan Musim kan Dibuat Jeddah Biala Dunia Itu Bisa